halo 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 ini kita akan masak nasi goreng seafood seafoodnya itu terdiri dari cumi sama udang nah ini panaskan api dulu teman-teman pertama-tama ah terus sama panaskan api panaskan wajan serta minyak gorengnya ya ini akan kita proses goreng-goreng terus seperti inilah teman-teman ini kalau masa nasi goreng seafood prosesnya seafoodnya digoreng di depan dulu tapi kita kecilin seperti itu wah ini udah setengah matang saja enggak usah garing-garing nah ini minyak kita tiriskan seperti ini oh tiriskan lagi mas ya biar agak sata cenggak Bapak seperti ini lho cara menggoreng nasi goreng seafood langkah yang pertama adalah goreng seafoodnya cumi sama udangnya ini ini berapa porsi mas satu porsi wala ini satu porsi caranya seperti ini buat teman-teman yang mau goreng di rumah atau jualan yang boleh ditiru masukkan bawang bawang Putih nah kita pakai bawang Kating Allah seperti ituлось masukkan telur oke goreng-gить terus setarnya Tengker Central' nanti Oke lebih oke loh ini tak bisa dari sini aja ya ini seperti ini tapi bawang sama telur ditumis sampai telurnya kering dan bawangnya harumnya sudah keluar nah nanti baru dimasukkan nasinya ini nasi ukurnanya sekian 250 gram kita goreng 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 terus goreng 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 terus sebelum dimasukkan bumbu inti alangkah baiknya itu nasib nasinya digoreng dulu sampai kepiar kali lagi nah harus keadaan kering goreng goreng terus sering 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 seperti ini nanti dan dimasukkan bumbunya Oh ini setnya kita rekrut langsung dari Norwegia pedasnya gimana Mas ini Mas Oh tidak pedas sama sekali karena tidak pedas jadi tanpa tanpa eh tanpa eh sumber berarti tanpa eh kasih cabai sedikit tuh tangannya anulur menutupi loh nah itu ada garam ada memicin ada kecap asin juga lur ada kecap juga oke langsung kita gasak lagi oke sering 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 oke nah setelah bumbu campur kita besarkan api apinya jangan pol pol nah ini nanti ditumis terus sampai kira-kira nanti harinya sudah keluar dan tidak sudah merasa kering tapi jangan terlalu kering nanti pahit api juga jangan besar-besar nah oke goreng-goreng terus sampai merata kita pakai dua dua sutil untuk mempercepat dan memperhatkan 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 juga semuanya 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 biar masuk ke dalam wajan ya tabur bawang goreng untuk penyedapnya Oke Mas langsung aja dibungkus Mas oke oke tubuh santan ada isu kunstuk cukup semuanya matur nungun matur ya tabur sama serepet selamat menikmati